Halo, balik lagi kita menonton video COC Ya, iwanklaser.com akan mempertarankan WWS Apa itu WWS dan bagaimana strateginya berikut videonya Dan kita bisa lihat disini ya WWS adalah Menang Perang Beruntun Atau yang disebut Warwind Strike Oke, inilah 9 kali kemenangan dari iwanklaser.com Dan memang harus dipertahankan Dan ini melawan, terakhir adalah melawan Strom PM Dan inilah klan dari Malaysia Oke, bisa kita lihat kemenangan ya Dan ada 40 dari semenjak level 1 untuk klan iwanklaser.com Ya, kasih tepuk tangan dong Aduh, masa gak kasih tepuk tangan Selamat, selamat, selamat Oke, dari kemenangan ini adalah untuk war ya Dan war event dan kali ini membawa 50 membernya Disini ada 1, 2, 3, 15 town hall 11 Dan 15 town hall 10 Dan 20 town hall, wow, bisa ya rata oleh nomor 2 ini Ini juga nomor 3 Dan town hall 11 semuanya itu yang meratakan town hall 10 Oke, dan 9, sorry 20 town hall 9 Dan bagaimana cara untuk mempertahankan dan untuk memenangkan war yang cukup menegangkan Dan kita bisa lihat town hall 11 semuanya dibikin 2 bintang Ada juga yang digunakan seperti ini Town hall 10 bisa membuat 2 bintang untuk town hall 11 Dan nanti kita akan bahas di next video Dan kali ini town hall 10 langsung dibikin 3 bintang oleh town hall 11 Dan oke, artinya apa ini? Ya inilah sebuah strategi dimana kebutuhan poin memang penting ya Atau kebutuhan bintang star war itu memang diperlukan sekali Dan ini strateginya adalah langsung menyerang ke town hall 10 Dan membuat 3 bintang untuk town hall 11 Artinya ya kesempatan dan untuk mendapatkan 3 bintang itu jauh lebih baik Dan ya seperti tadi town hall 10 menyerang town hall 11 Dan mendapatkan 2 bintang itu juga adalah sebuah strategi Dimana town hall 10 belajar ya disitu ya Membuat 2 bintang dan town hall 11 langsung meratakan base town hall 10 Artinya apa? Ya kesempatan untuk mendapatkan 3 bintang jauh lebih besar town hall 11 Untuk meratakan town hall 10 Dan ya memang banyak sekali ya town hall 11 yang hanya bisa diratakan Atau hanya bisa didapatkan 2 bintang Dan itu kenapa? Cukup menggunakan town hall 10 saja Untuk menghasilkan 2 bintang di town hall 11 nya Oke Kita lihat disini ya Town hall 11 meratakan town hall 10 dengan mudah Dengan menggunakan miner max tentunya Dan kali ini menggunakan queen walk Apa namanya? Miner Miner untuk memancing cc tadi barusan Dan ini sangat berbahaya juga base nya Oke dan ya Tidak sesuai dengan sasaran memang Archer queen yang melensin keluar tidak masuk ke tengah Dan ya tidak jadi masalah Karena ini masih menggunakan miner max Ini sangat beruntung sekali Kenapa? 2 inverno bisa dihancurkan oleh queen Dan itu dengan mudah sekali ya Town hall 10 ini diratakan Ya Bukan masalahnya Kenapa town hall 10 Sorry Kenapa town hall 11 menyerang town hall 10 Bukan tipenya memang ya Bukan sekelasnya Karena beda kelas Beda town hall Tapi ini adalah sebuah strategi Dimana kemenangan clan Itu memang harus didapatkan Ya Wajib menang Wajib sekali Dan ya Sangat bangga kalau kalian mendapatkan kemenangan war Tentunya Bener gak? Bener sekali Dan ya Jadi buat kalian Jangan fokus terhadap mini max Ya Biasanya banyak sekali orang menggunakan mini max Untuk sebuah kemenangan Tapi ya Banyak sekali juga orang yang membenci mini max Ya Dan inilah kemenangan sebuah strategi Bukan sebuah kemenangan asal Dan juga tidak ada mini max di war kali ini Membawa 50 membernya All max semuanya Baik itu 15 town hall 10 nya max 15 town hall 11 nya juga max Dan juga 20 town hall 9 nya juga all max Dan ini Sangat-sangat bermanfaat ya Kalau untuk strategi seperti ini Dan ya Selanjutnya Town hall 10 Diratakan menggunakan naga 9 naga max Oleh town hall 11 Dan kali ini menggunakan cloning spell 4 Sorry 4 trade spell Ya betul sekali 4 trade spell Dan 1 Cloning max Tanpa menggunakan 1 poison Wow Sangat-sangat menegangkan memang Kalau Untuk mempertahankan sebuah kemenangan Beruntun Oke Sambil menikmati kopinya Saya harus menikmati biar Santai disini ya Tentunya kopi itu harus Harus ada temannya Kita bakar dulu Oke Menikmat sekali Kopi hitam plus dengan rokok Ya tentunya kalian harus Merokok di tempat yang tepat ya Jangan Merokok di tempat yang Gak salah Ya Ini sekali tembak Menggunakan naga Ya tepat Kenapa Bukan Bukan Apa ya namanya ya Ya Town hall 10 Untuk meratakan town hall 10 Memang Banyak sekali ya Sedikit berat Bukan banyak sekali ya Banyak kendala lah ya Dan itu kenapa Town hall 10 max Harus diratakan juga Oleh town hall 11 Dan itu mendapatkan 3 bintang Artinya Bintang dihasilkan lebih banyak ya Dan kemenangan Lebih mudah didapat Oke Ya kalian pasti sudah tahu Bagaimana Bintang itu sangat penting Lebih baik Bermain bintang Ya Mendapatkan bintang Dan untuk Kemenangan Clan kalian Dan ini Inilah sebuah strategi kita Kalian bisa contoh disini Attack nya Menggunakan miner tadi Atau menggunakan Naga Naga dengan Cloning spell Sangat mudah sekali disini ya Untuk meratakan Town hall 10 Oke dan itulah Town hall 10 yang Diratakan oleh Town hall 11 Nanti Di berikut Apa namanya Video selanjutnya kita bahas Yang town hall 10 Melawan town hall 11 ya Dan kali ini Town hall 10 Versus town hall 10 Bisa diratakan Dan kali ini Rata dengan menggunakan Golem Baller Witches Golem Baller Witches Menggunakan Dua jump spell Satu heal spell Dua red spell Dan perhatikan Di situ Base memang Sedikit Berbeda ya Ini Expon nya dibisah Inverno nya juga terpisah Dan ini memang Sangat Layak Rata Untuk Base town hall 10 ini Menggunakan Witches Karena apa Satu inferno terlebih hancur Dan Satu inferno tersisa Di paling ujung Jadi Dua inferno ini Tidak menyerang Ke semua trop Artinya apa Ya Bisa rata Dan Di bagian tengah Adalah kosong Dan mengarahkan Menggunakan jump spell Dan menuju ke inferno Selanjutnya tepat Dan di situ Kita bisa lihat Barbaran King dan Queen Belum mengeluarkan ability Sampai di bagian ujung Itu dah keren Artinya apa Ya Selain golem nya sudah habis Barbaran King juga sebagai Taming disitu Ya tepat Dan Town hall 10 max Juga bisa diratakan oleh Town hall 10 max Dan ya Inilah Situasinya Dimana Ya pasti ada Base yang bisa diratakan Dan ada juga Base yang Tidak bisa diratakan Oleh town hall 10 Dan itu kenapa Town hall 11 harus Maju Menyerang Town hall 10 Dan ya Inilah pertandingan Super elite Benar sekali Karena Clan ini membawa 50 member nya 15 ton hall 10 max 15 ton hall 11 max Dan 20 ton hall 9 max Ya Buat kalian Ini pasti seru Ya Saya juga yang sebagai Tuan rumah Seru tegang Dan Sangat menebarkan Dan apalagi Mempertahankan Kemenangan Beruntun Sebuah klan Itu memang wajib Oke Ya Town hall 10 Bisa diratakan Menggunakan pasukan Pasukan ini Pasukan ini memang Sedikit ekstrim Dan sedikit Cukup mahal Untuk town hall 10 Tapi kalian Bisa contoh Dan memang Bisa digunakan Terbukti ampuh Pasukan ini ya Oke Good job Buat mister Hari Hari siapa itu Hari minggu Oke Lanjut Minum kopinya Ya Buat kalian yang Pengen Mengetahui Apa namanya Komposisi Untuk kemenangan Silahkan Comment Dan nanti kita akan Bikinkan videonya Kalau kalian memang Banyak Request 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 Komposisi Untuk Membuat Menang ya Selanjutnya Ini Town hall 9 Versus Town hall 9 Ya Tentunya Town hall 9 Harus bisa Meratakan Town hall 9 Dan bagaimanapun Caranya Itu artinya Apa Mempermudah Town hall 10 Untuk fokus Ke town hall 10 Dan juga Fokus membuat 2 bintang Ke town hall 11 Ya Tepat sekali Jadi Yang namanya Town hall 9 Harus benar-benar Cepat Attacknya Jadi 2 jam pertama 20 town hall 9 Ini harus Cepat Rata Dan itu adalah Tidak menjadi Beban untuk Di town hall 10 Ataupun Di town hall 11 Jadi Jangan sampai Town hall 10 Meratakan Town hall 9 Itu Sangat berbahaya Sekali ya Karena Town hall 10 Sangat bermanfaat Untuk membuat 2 bintang Town hall 11 Dan Itu Good job Sekali disini Semua Town hall 9 Dan Di clan Ewanclasher.com Ini Rata Ya Rata dengan cepat Belum sampai 3 jam pertama Town hall 9 Sudah rata Semua ya Ada 20 town hall 20 town hall 9 Sudah rata Keren Dan itu Berkat Member-member Dari Ewanclasher.com Wow Keren Mantap Saya Bangga Bangga Dan Terima kasih Buat Semuanya Ya Itu strateginya Untuk Town hall 9 Jadi Harus wajib Diratakan Dengan Town hall 9 Oke Sudah Paham Ataukah Masih bingung Ataukah Bingung dengan strateginya Oke Buat kalian yang Memiliki member Cukup banyak Di clan kalian Masing-masing Pasti akan Tahu Dan Misalkan Membawa 50 membernya Ataukah Mempunyai Town hall 10 banyak Dan mempunyai Town hall 11 banyak Pasti kalian Tahu Bagaimana Strategi ini Digunakan Dan ya Strategi ini Memang Kalian harus Wajib Kenali ya Baik itu untuk Member Ataupun untuk Leader Jadi Leader Harus tahu Bagaimana Mengarahkan Co-leader Ataupun Membernya Untuk Memenangkan Dan Tentunya Harus Kompak Kompak Dalam arti Apa Ya Seorang Member Juga harus Mengenal Karakter Satu clan Itu Jadi Bagaimana Cara Menyerangnya Dan Bagaimana Cara Membuat Bintangnya Dan Juga Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Kemenangan Untuk Setiap Attack War Jadi Dibiasakan Untuk Town hall 9 Ataupun Town hall 8 Yang Di Paling Bawah Itu Adalah Attack Lebih Cepat Itu Tepat Sekali Kenapa Supaya Bagian Atas Ataupun Town hall 9 Ataupun Town hall 10 Yang Di Nomor Ulut Di Paling Atas Itu Dengan Cepat Untuk Meratakan Jatahnya Oke Kayak Kali Ini Town hall 9 Versus Town hall 9 Menggunakan Pasukan Yang Cukup Keren Disini Marsher Potlot Marsher Potlot Menggunakan Apa Namanya Ini Minion Super Minion Queen Walk Laugh Capalonion Ya Berapa Minion Yang Dibawa Tadi Oke Kita Bisa Dilihat Minion Untuk Menghancurkan Bangunan Yang Bangunan Yang Cukup Keras Seperti Ada Storage Nah Disini Ada Storage Dan Barber King Untuk Memangkas Belakanan Dari Archer Queen Dan Mengarahkan Archer Queen Menggunakan Egg Quick Dan Archer Queen Masuk Ketengah Berhasil Menghancurkan Dua Air Defense CC Belum Dibunuh Archer Queen Belum Dibunuh Wow Keren Ekstrim Sekali Dan Mengeluarkan Dua Lava Menuju Archer Queen Langsung Disitu Balon Di Belakangnya Dan Minion Super Minion Di Belakangnya Langsung Lava Sebagai Tameng Supaya Archer Queen Menyerang Ke Lava Honden Disitu Balon Menghancurkan Defense Dan Minion Mengbunuh Yang Namanya Archer Queen CC Dibunuh Oleh Archer Queen Dan Perhatikan Minion Membunuh Queen Dengan Cepat Sekali Go Chop Untuk Town Hall 9 Versus Town Hall 9 Ini Menggunakan Pasukan Yang Ekstrim Seperti Mas Minion Kang Minion Kampret Minion Rata Dengan Mudah Town Hall 9 Versus Town Hall 9 Keren Jadi Wajib Town Hall 9 Harus Diratakan Menggunakan Town Hall 9 Go Chop Dan Mantap Ya Selanjutnya Ini Town Hall 9 Versus Town Hall 9 Lagi Dan Bagaimanapun Caranya Harus Rata Oleh Town 9 Dan Seperti Ini Bentuk Base Air Defend Jauh Sekali Dan Kita Menggunakan Empat Naga Dan Kalian Harus Tahu Disini Fungsi Empat Naga Itu Apa Satu Rage Spell Itu Apa Dan CC Apa Dan Bagaimana Cara Meratakan Base Ini Oke Empat Naga Ini Diberi Red Spell Tugas Menghancurkan Town Hall Dan Membunuh Archer Queen Dengan Aman Disitu Archer Queen Sudah Mati Yang Namanya Hog Raider Langsung Dikeluarkan Dan Kali Ini Kita Tahu Disini CC Nya Lava Horn Oke Hog Raider Aman Menghadapi CC Lava Dan Seperti Tadi Mungkin CC Nya Bukan Lava Atau Naga Tapi Bisa Dibunuh Ya Tadi Naganya Berhasil Membunuh Archer Queen Dan Juga Bisa Untuk Membunuh CC Tapi CC Nya Lava Lava Ini Tidak Aktif Untuk Hog Raider Biarkan Saja Lava Ini Mengejar Hog Raider Dan Perhatikan Disitu Tadi Mengeluarkan Hog Raider Dan CC Nya Hog Raider Dan Barber King Dan Queen Hanya Untuk Finishing Dan Tepat Sekali Hog Raider Membersihkan Base Ini Keren Mungkin Sudah Kalian Lihat Di Video Sebelumnya Ataukah Di Judul Yang Lain Empat Naga Dengan Full Hog Raider Untuk Meratakan Town Hall 9 Ini Dan Kalian Juga Juga Harus Tahu Bagaimana Cara Atek Naga Hanya Untuk Membunuh Queen Dan Kemungkinan Bisa Untuk Membunuh Yang Namanya CC Oke Good job Sekali Sangat Menginspirasi Tentunya Oke Lagi-lagi Mempertahankan Kemenangan Beruntun Sebuah Clan Itu Wajib Dan Harus Totalitas Menang Harga Mati Oke Dan Kali Ini Done Bukan Dan Tapi Dan Memang Nama Aslinya Oke Dan Menggunakan Queen Walk Golem Lavalon Perhatikan Satu Dua Laval Yang Dibawa Dan Juga Sebelas Balon Ekstrim Keren Ya Archer Queen Tugasnya Adalah Masuk Ketengah Untuk Menghancurkan Satu Dua Air Defend Dan Golem Disitu Akan Sebagai Tameng Dimana Berberan King Dan Queen Menuju Archer Queen Musuh Dan Membunuh CC Tentunya Dan Artinya Apa Dua Air Defend Mungkin Bisa Dihancurkan Oleh Pasukan Queen Walk Golem Barware King Dan Barware King Masuk Ketengah Mengobrak Cukup Menghancurkan Beberapa Defend Dan Ya Kenapa Membawa Sebelas Balon Ya Kita Lihat Saja Videonya Oke CC Berhasil Dibunuh Menggunakan Archer Queen Dan Disini Archer Queen Tanpa Harus Menggunakan Jump Spell Hanya Cukup Menggunakan Wall Dan Tanpa Menggunakan Jump Spell Karena Bentuk Pest Seperti Ini Langsung Menuju Ke Air Revenge Selanjutnya Oke Perhatikan Golem Dikeluarkan Untuk Menghalo Cannon Dan Wall Breaker Menjebol Tembok Tepat Sekali Barbaran King Wisa Disitu Dikeluarkan Tembok Jebol Disitu Ya Diantara Tesla Dan Wisa Thor Dan Mengarah Ke Archer Queen Dan Perhatikan Cara Memotong Barbaran King Bisa Archer Queen Menuju Ke Tiga Wow Empat Tesla Dan Berhasil Disitu Menggunakan Red Spell Archer Queen Musuh Bisa Dibunuh Queen Bisa Menghancurkan Air Defense Tersisa Dua Air Defense Saja Dan Perhatikan Disitu Dua Lava Dikeluarkan Langsung Menuju Ke Satu Air Defense Dan Perhatikan Satu Dua Satu Defense Diberi Dua Balon Wow Wow Keren Dan Red Spell Disitu Mendekati Air Defense Terakhir Dan Mendekati Wiset Over Terakhir Dan Kita Lihat Satu Defense Diberi Dua Balon Keren Edian Sangat Menginspirasi Kali Good job Oke Ini Sangat Keren Sangat Keren Sangat Keren Oke Dan Itulah Sedikit Ulasan Untuk Mempertahankan Kemenangan Beruntun Clan Kalian Dan Kalian Juga Harus Benar Membaca Situasi Dan Bagaimana Cara Untuk Mempertahankan Kemenangan War Clan Dan Itu Adalah Sebuah Kebanggaan Sendiri Untuk Mempertahankan Oke Semoga Terus Dipertahankan Kemenangan War Clan Kalian Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Oke Jangan Lupa Untuk Like Dan Subcriber Bagikan Video Ini Ke Teman Teman Kalian Terima Kasih Dan Saatnya Pamit